Ini ya, siapin kopi. Satu rumah warga rusak parah setelah tersapu banjirop yang terjadi pada Senin pagi di kawasan Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Bahkan derasnya banjirop ini juga menumbangkan sejumlah pohon kelapa yang berada di pinggir pantai serta merendam permukiman warga. Warga mengatakan banjirop sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Namun di selasa pagi, debit air banjir justru lebih besar hingga merusak rumah warga. Selain itu, banjirop juga merendam permukiman warga di pantai Somil, Wonosobo, Tanggamus. Bahkan, akibat banjirop ini mengenangi area jalan tambak menuju pantai dan berakibat sulitnya warga untuk beraktifitas. Selain itu, sejumlah kendaraan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Meski tidak ada korban jiwa dalam banjirop kali ini, namun warga tetap diimbau untuk waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini.